sobat desa sekarang sudah jam pamit di potambi kalau senang jalan kita sudah sampai di pusat kotanya kecamatan petong kriyono yang berada di tengah hutan sobat desa cerita ini adalah kawasan pemukiman warga tepat di bawah telaga si gebiar dan masok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang menyusuri desa-desa di Indonesia tentu saja bersama Habib dan Zahwa di cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita kawasan kecamatan petong kriyono Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah adalah kawasan hutan lebat yang membentang dari pegunungan dataran tinggi di yang menuju ke utara Pulau Jawa masih banyak desa unik dan terpencil yang berdiri di sepanjang kawasan kecamatan petong kriyono ini salah satu desanya ternyata masih terasa damai dan sederhana jauh dari kata polusi dan kebisingan ibu kota jalan setapak berbatu dan dinding rumah kayu adalah pemandangan menarik yang bisa kita nikmati di desa ini Bagaimana keseruan petualangan pedesaan di kawasan hutan petong kriyono Kabupaten Pekalongan kali ini ikuti terus video ini sampai selesai ya dan jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara subscribe like komen dan nyalakan loncengnya ya cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita lanjut nah sobat desa setelah kita melihat keindahan alam dan juga bersilaturahmi dengan warga desa kesimpar selanjutnya kita akan menuju ke destinasi selanjutnya yaitu berada di pusat kota kecamatan petong kriyono nah ini kan kanan kiri kita ini masih pemukiman kan sobat desa tidak lama lagi kita akan kembali masuk ke dalam hutan petong kriyono nih ini ada hutan lagi nih ya kan tuh nah sobat desa perlu diketahui bahwa kawasan ini itu dilindungi ya oleh pemerintah sebagai salah satu hutan lindung jadi kita tidak bisa sembarangan nih melakukan perburuan mengambil kayu dan lain sebagainya jadi kita juga harus bareng-bareng menjaga kelestarian alam biar alam juga bisa menjaga kita sebagai manusia yang hidup di atasnya maksudnya di atas permukaan tanah ya oke baik setelah dari kesimpar kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita akan menembus kembali hutan belantara petong kriyono yang sangat lebat ini bersama cerita desa Indonesia karena ada Habib dan Zawa yang masih ingin bercerita tentang kondisi desa dari dalam hutan petong kriyono kita lanjut sebelum melanjutkan video ini Mari kita berdoa bersama agar kita semua selalu dalam keadaan jahat panjang umur dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki dan hemat yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat amin amin nyaruh balang alamin kabu tebal sudah mulai menyelimuti hutan lebat petong kriyono matahari pun sudah enggak menampakkan sinarnya karena hari ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terletak di ketinggian yang menghadap ke arah pegunungan membuat petong kriyono menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dengan udaranya yang masih sangat sejuk kecamatan petong kriyono adalah surga bagi para pecinta alam dan mereka yang mencari ketenangan di tengah keindahan alam ini adalah destinasi yang ideal bagi mereka yang ingin merasakan pesona perdesaan jawa tengah yang otentik dan menikmati keindahan alam yang menabjubkan Alhamdulillah sobat desa kita sudah sampai di pusat kotanya kecamatan petong kriyono yang berada di tengah hutan sobat desa jalan hutannya sebelah sana itu eh ada zahwa nunggu nah di sebelah sana itu adalah jalan menuju ke hutan yang sempat kita masuki pertama kali ya yang pintu gerbangnya di sebelah sana itu ke arah kota pekalongan batang dan pemalang sementara kalau kita ke kiri sini ini bisa tembus sampai ke dataran tinggi dieng banca negara dan wanayasa ini tuh gunung-gunung ini ini tuh satu daratan dengan kawasan dataran tinggi dieng sobat desa kita coba mendekat ke pusat kotanya petong kriyono kalau kita lihat dari atas drone jadi lokasi ini tuh berada di atas gunung kayak gini sobat desa di atas ini wah ini selamat datang ekowisata petong kriyono untuk udaranya saat ini cukup sejuk tidak panas dan tidak terlalu dingin ceteng lah ya nah itu ada apa namanya kalau kesana curug bacing kalau ke kiri ke mana tuh curug si gebiar sobat desa ini ada pusat pemerintahan di sini tuh ini puskesmas ini pasarnya sekarang ketika video ini dibuat itu pukul 4 sore sudah mendekati asar ya eh asar mendekati mahrib maksudnya kalau ke kanan kita menuju ke arah banca negara kalau lurus itu ke curug si gebiar sobat desa ini ada monumen dengan rahmatullahi mbak saham monumen tuku perjuangan ketsamatan petong kriyono Oh di sini sebagai salah satu tempat perjuangan kali ya Masya Allah semoga jasa para pahlawan diterima dan menjadi amal jariah bagi beliau-beliau ini sobat desa karena ketinggiannya ini di sini sekitar berapa ya 1200 atau hampir 2000 ya 2000 meter di atas permukaan laut jadi pemandangan yang kita adalah kabut dan sesekali ada sinar matahari di sini ada berapa nama tuh yang di sini kecamatan Doro kita akan kesana kalau ke kiri itu kemana tuh puncak tuku sedangkan kalau ke sana itu ada situs lingga yoni sobat desa ini peradaban peradaban apa namanya ah Hindu ya zaman dulu ya kalau ke sana ke curug bajing Masya Allah ya sobat desa kita sudah sampai sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subah desa sekarang kita jinggah di sebuah telaga namanya adalah telagasyi kebiar Lokasinya ini cukup tinggi Karena berada di atasnya Dusun Teloko Ini dia nih Telaganya ya Sekarang telaganya Sepertinya lagi surut Ya Zawa ya Lagi surut ya Oke tapi di belakang sana itu Zawa Ini langsung ke sebuah gunung Kita gak tau apa nama gunungnya Nanti akan kita cari tau dulu Tapi sementara itu kita coba Turun dulu sini Zawa Kita yaudah tunggu sini Oke nah sobat desa Kita akan mencoba Turun ke sini ya Perlu sobat desa ketahui bahwa Telagasi Gebiar ini merupakan Salah satu Tujuan untuk Para wisatawan ya yang datang Ke kawasan Petung Keriono Ini Ini lokasinya Kalau dari pusat kota Petung Keriono Tidak jauh ya Sekitar 15 menit perjalanan lah Menggunakan sepeda motor Ini juga baru pertama kali Kami datang ke Telaga ini Suasananya sejuk Kemudian di atas sana ini Ini langsung dengan Sebuah gunung Sobat desa Ini pergerakan kabut Dari sini bisa nampak Sangat dengan jelas sekali Sangat jelas sekali Pergerakannya Tuh putih itu sobat desa Sobat desa Berada di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut Dan persis di bawah kaki Pegunungan Kendeng Terdapat sebuah Telaga Yang sangat indah Keindahan Telaga ini Terlihat saat kaput tebal Yang kian memudar Dan langsung menyuguhkan Kecantikan alam Hamparan air yang luas Dengan latar pegunungan ini Bernama Telaga Sikebiar Mangunan Telaga ini berada Di pedukuhan Mangunan Desa Telogohindro Kecamatan Petung Kriyono Kabupaten Pekalongan Pemandangan akan semakin indah Ketika kita bisa melihat Beberapa alang Jawa Yang tampak terbang Mengutari Telaga Telaga Sikebiar ini Merupakan tempat wisata Di Kepekalongan Yang tergolong baru Di Kecamatan Petung Kriyono Dari 8 hektare Luasan Telaga Baru 2 hektare Yang terbuka Sedangkan 6 hektare lainnya Masih dipenuhi Dengan lahan gambut Air Telaga Berasal dari mata air Di Pegunungan Kendeng Sobat Desa Di depan kita ini adalah Kawasan pemukiman warga Tepat di bawah Telaga Sikebiar Dan Masya Allah Pemandangannya keren banget Ini namanya Dusun Tlogo Sobat Desa Di belakang sana itu Kita bisa melihat Kumpulan Awan Atau kabut Yang mulai menyelimuti Kawasan ini Dan bisa dipastikan Bahwa kawasan ini itu Lebih tinggi Daripada si Kabut itu Jadi kayak Deril Negeri di atas awan Foto ini Kok gak bisa Tik Nah Sobat Desa Kita akan mencoba Melihat Situasi dan kondisi Di sana ya Oke Sobat Desa Sekarang kita sudah sampai Di Tuh Dukuh Telago Di Desa Telago Hendro Kecamatan Petong Riono Kabupaten Pekalongan Masya Allah Indah banget nih Disini tuh Kabutnya ada di bawah Sobat Desa Tuh Kabutnya ada di bawah Sementara disini Terpapar sinar matahari Jadi pemandangannya tuh Bener-bener keren Tuh Itu kabutnya Ada di depan kita ini Ini kaput Sobat Desa Jadi ini Bener-bener Negeri di atas awan ya Karena dia letaknya Sangat tinggi di atas Perbukitan Dan juga lebih tinggi Daripada awan Ini dia Dusun Telogo Tadi kita sudah Sempat jalan ke atas Sobat Desa Melihat Apa namanya Telaga si Gebiar Zawa Anda menunggu disini Menunggu disini ya Cocok tuh Pos jaga Dan kamu menjaga sini Oke yaudah Tunggu disini dulu Jangan lupa Bayarannya Oh ya nanti gampang Oke Saya akan mengajak Sobat Desa Masuk ke Desa Telogo Mari Dadah Oke Zawa nunggu disitu Dan kita akan Mencoba masuk Untuk melihat Pemandangan alam Dan juga Pemukiman Yang ada di Sekitar Dusun Telogo Ini Sobat Desa Oke Kita akan Masuk ke Pemukiman Warga Dusun Telogo ya Sekarang Ketika video ini Dibuat Itu Jam 4 Sore Masyarakat Baru pulang Dari Ladeng ya Wah itu Ada anak-anak Itu dibantu Masya Allah Indah Sekali Disini Wah Tuh Sobat Desa Kabutnya Kelihatan Sangat jelas Sekali Turun Di Kawasan Ini Sekarang Rintik-rintik Hujan mulai Turun ya Tuh Masya Allah Keren banget Kita lanjutkan Jalan-jalan Kesini Perlu Sobat Desa Ketahui Bahwa Dusun Telogo Ini Menjadi Salah Satu Kawasan Tertinggi Di Wilayah Kecamatan Petung Keriono Makanya Kabutnya Banyak Yang Turun Kundur Pak Jalan-jalan Kulo Mau Seking Telogo Nginggil Niko Niko Betuan apa Niko Betuan rumput Rumput Dambut pakan apa Pakan marmut Oh marmut Kulo Asli Jogja Jogja Niko Dolan Merigi Tengg Pakalongan Niko Wow Jogja Jogja Menjadi Jogja Terat 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 Panas Terat 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 Tidak ada putut tiga Pututnya jenengkan Masya Allah panjang umurnya bang Tidak, aku udah umurnya pun Bintang umurnya jenengkan Bintang umurnya jenengkan Bintang umurnya jenengkan Pak, aku nonton kenang-kenangan jenengkan gue Dipuntampi Bundi Bentar ya, Sobat Desa Nanti di Jogja Jareng Pak, pamit Dibuat Nambi Walau seneng jalan Oh, kelianyi jenengkan Nganjap nih kok Oh, ini kan Nambi busun ini kok Busun Trogong ya Matukan Trogong Matukan Trogong Bintang Trogong Trogong selamat menikmati ya itu tadi beliau sudah memberikan info kepada kita bahwa beliau itu lagi nyari rumput umurnya 79 tahun udah jadi buyut nah beliau sebenarnya mempersilahkan kami untuk mampir tapi waktu kita terbatas jadi kita harus kembali lagi ke arah kota pekapongan sobat saya ya gak apa-apa untuk kedatangan pertama ini kita sebatas perkenalan dulu masya Allah tiba-tiba berubah seketika nih jadi sangat putih eh ada orang disini tuh jawa tuh kita langsung diliputi oleh kabut yang sangat tebal padahal sekitar 2 menit yang lalu disini tuh cerah banget karena ini kita jadi jalur nih ya jalur awan dan jalur kabut ya padahal di atas sana tuh itu cerah banget sobat desa mungkin kalau drone ini terbang lagi itu bisa melihat ini tembus ke atas sana jawa cuman lagi-lagi karena waktu kita terbatas ya jawa kita sudah silaturahmi dengan warga desa ini selanjutnya kita mau kemana kita turun ya karena kalau kita terlalu malam nanti kita takut takut lewat hutan jadi kita sebaiknya segera kembali ke Pekalongan karena masih ada hutan yang harus kita lewati kalau begitu kami pamit dulu ya sobat desa oke kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan dadah Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati